Aparat Badan Narkotika Nasional Provinsi Riau menangkap tiga pengedar narkoba jaringan Malaysia, Pekanbaru. Dari penggeledahan, petugas menyita barang bukti sabu seberat 1 kg yang dibungkus dalam kemasan teh Cina. ST diringkus aparat BNNP Riau di sebuah pelataran sebuah hotel di Jalan Sudirman, Pekanbaru. Dari mobil ST, petugas menyita barang bukti 1 kg sabu. Berdasarkan interogasi pelaku, petugas kemudian menangkap tersangka lainnya berinisial SM dan TS. SM diketahui berperan sebagai kurir, sedangkan TS merupakan otak pengendali narkoba. Dari penyelidikan petugas, para tersangka telah mengedarkan 7 kg sabu ke Provinsi Lampung. Barang haram tersebut dipasok dari Malaysia dan masuk melalui pelabuhan tikus di Dumai. SM, dari semua itu ada otaknya yang bernama TS, biar TS sebagai dalannya. Ini yang memberikan komando terhadap mereka-mereka ini. Jadi TS ini sudah merupakan presidifis atau sudah merupakan pelaku-pelaku lama yang bermain lagi. Ketika tersangka di jerat pasal 114 Undang-Undang Narkotika dengan ancaman hukuman maksimal 15 tahun penjara. Dari Pekan Baruliau, Indra Yose Rizal, INews melaporkan. Terima kasih.